Halo bro, oke gue Edo Widis mau ngasih tau waktu itu gue pernah ada sekitar whatsapp via whatsapp ya ada sekitar emang via whatsapp ada sekitar via whatsapp juga di rumah gue juga ada di sekolah musik juga ada nah sekarang gue lagi ngebahas tentang yang ada sekitar via DM, DM Instagram jadi gini gue melakukan via DM dengan cara mengirim video chatting, foto sama audio, audio via DM nah itu bisa juga video call, tetap bisa video call via DM juga bisa, enaknya kalau via DM gini, kita ngomong enaknya aja, gak enaknya juga pasti ada, masing-masing ada plus minusnya kita enaknya gini via DM kalau video gue kirim ke lo itu akan terjadi dia ada di dalam Instagram ya videonya, gak tersimpan di memory handphone atau di SD card lo, jadi gak menuin memory nah kalau lo mau belajar udah gue kirim mau belajar itu pelajarannya lo tekan yang lama videonya dia akan kesave di setelah dia tekan lama, dia akan kesave di memory handphone eh di galeri ya, di galeri memory handphone lo buka pelajarnya lewat galeri galeri itu, video galeri disitu bisa play dan stop dan dicepetin, kalau di Instagramnya kan gak bisa cuma play aja kan lo pelajarnya lewat situ nah habis itu, pas udah selesai belajar lo matiin, eh apa lo hapus lagi yang di galeri itu tapi di Instagram tetap ada videonya dan kalau lagi lo login Instagram lo di handphone lo yang lain tetap muncul itu video gitu, dan pada saat gue bikin video pasti semenit semenit kurang, baru belajar gini semenit kurang gue matiin, gue nyalain lagi untuk materi yang di menit kedua materinya berlanjut, misalnya materinya satu nih ada tiga menit, berarti gue potong tiga karena di DM Instagram maksimal satu menit begitu juga materi yang lo kasih ke gue yang abis lo pelajarin, kasih liat ke gue per semenit kurang lo matiin nyalain lagi, rekam lagi abis terjadi video yang berapa potong yang semenit kurang, baru lo kirim ke DM gitu, oke Instagramnya nanti gue kasih tau ya ada disitu, oke thank you bro bro dan brah rock and roll, metal bye bye